Presiden Jokowi Dodo untuk kedua kalinya berkunjung ke Palu, Sulawesi Tengah hari ini. Dalam kunjungannya, Presiden Jokowi mengunjungi Hotel Roa-Roa yang runtuh akibat gempa dan tsunami Jumat lalu. Presiden Jokowi dan rombongan melihat langsung proses evakuasi jenazah yang dilakukan petugasar gabungan di runtuhan Hotel Roa-Roa Palu, Sulawesi Tengah. Saat Jokowi datang, proses evakuasi dengan alat berat sempat dihentikan. Namun, proses evakuasi sejumlah jenazah tetap berjalan. Hanya dengan menggunakan helm tanpa masker, Presiden mendekati dan berdiri di antara runtuhan untuk berbicara dengan para petugas. Dalam kunjungannya ini, Presiden menjamin proses distribusi bantuan sudah berjalan, seperti makanan, BBM, dan perbaikan jaringan listrik. Selain memantau langsung proses evakuasi di runtuhan Hotel Roa-Roa, Presiden Jokowi Dodo bersama sejumlah menteri langsung mengunjungi kawasan bencana di Kelurahan Petoboh yang wilayahnya hancur, bahkan rata dengan tanah akibat gempa dan tsunami Jumat lalu. Terima kasih.